Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul kelima dengan topik graphical methods for describing variation yang merupakan bagian dari seksion ketiga yaitu describing variation to identify quality problems. Tujuan dari seksion ini adalah agar siswa mampu melakukan metode dasar untuk menggambarkan variasi dan tujuan dari modul ini adalah agar siswa mampu membuat bagian yang sesuai untuk memvisualisasikan variasi data. Modul 5 ini membahas mengenai visualisasi data, dashboard, serta beberapa diagram dasar. Mengkarakterisasi atau meringkas kumpulan data merupakan satu hal yang penting. Seringkali data dalam pampilan grafis memberikan insight mengenai sistem pada situasi tertentu. Hal ini penting berkaitan dengan salah satu kegiatan dalam pembuatan keputusan yang baik yaitu mengubah data menjadi informasi yang bermakna untuk memahami kinerja masa lalu dan saat ini. Visualisasi data adalah proses menampilkan data yang terkadang dalam volume data yang besar dengan cara tertentu untuk menghasilkan insight yang dapat dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan. Sementara itu, pemahaman akan informasi yang terkandung dalam data yang terkadang atau bahkan seringkali dalam jumlah yang besar dan terpisah-pisah sangat penting bagi pengambil keputusan khususnya agar dapat menentukan strategi dengan baik. Terkait hal itu, dapat dikatakan memvisualisasikan data bermanfaat untuk mengkomunikasikan data di semua tingkat bisnis serta untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variable. Dashboard adalah representasi visual dari berbagai parameter pengukuran pada suatu sistem. Dashboard dikembangkan berdasarkan analogi panel kontrol mobil yang menampilkan kecepatan, tingkat bensin, suhu, dan sebagainya. Dashboard menyediakan berbagai ringkasan informasi untuk membantu mereka yang bertanggung jawab dalam memantau serta membuat keputusan dalam sistem. Beberapa contoh diagram yang paling dasar diantaranya adalah bar chart, line chart, pie chart, scatter plot, stem and leaf plot, dan histogram. Bar chart digunakan untuk membandingkan antar kategori. Frekuensi divisualisasikan dengan ketinggian batang yang menandakan besarnya nilai pada metrik tertentu. Diagram juga dapat menampilkan kategori dan subkategori dalam satu tampilan. Misal dalam bentuk laser bar, yaitu pengelompokan yang memudahkan untuk melihat perbandingan dalam subkategori dan pada seluruh kategori. Dan jenis yang kedua adalah stacking bar dengan membuat batang bertumpuk yang merepresentasikan perbandingan subkategori dalam kategori dan antar kategori satu dengan kategori yang lainnya. Berikut adalah contoh bar chart atau grafik batang yang dibuat dalam format stacking bar yang menunjukkan frekuensi untuk setiap kategori warna dan dipilih lagi menjadi subkategori gender untuk memvisualisasikan frekuensi pemilihan setiap kategori warna untuk setiap gendernya. Kita dapat memanfaatkan diagram garis untuk memvisualisasikan tren dari waktu ke waktu, baik dalam tahun, bulan, dan hari. Sering disebut juga sebagai bagan deret waktu. Umumnya digunakan untuk memvisualisasikan pola dan perilaku data. Bisa juga digunakan untuk membandingkan antar kategori atau kelompok data. Berikut adalah line chart atau disebut juga run chart atau grafik garis. Grafik ini memvisualisasikan total harga mobil untuk setiap harinya pengiriman. Pie chart digunakan untuk memvisualisasikan proporsi untuk setiap kategori. Bentuk pie atau lingkaran dibagi menjadi beberapa bagian yang mewakili setiap kategori data. Kita dapat membandingkan nilai setiap kategori dengan membandingkan ukuran setiap bagian. Untuk mempertegas informasi tertentu, tampilan diagram lingkaran dapat dimodifikasi. Misalnya dengan menambahkan label atau memisahkan bagian yang informasinya ingin kita highlight. Kedua contoh grafik berikut merupakan grafik pie chart yang menunjukkan proporsi untuk setiap kategori. Dalam contoh ini adalah proporsi nilai sales untuk setiap kategori gender. Scatter plot digunakan untuk mengevaluasi apakah ada hubungan potensial antar dua variabel. Sumbu Y pada scatter plot memiliki variabel response pada sumbu X menunjukkan variabel predictor. Misalnya kita ingin mengevaluasi apakah ada hubungan potensial antara input proses dan karakteristik kualitas. Pola yang ditunjukkan pada scatter plot dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel X dan Y. Dan informasi ini dapat digunakan untuk analisis atau langkah selanjutnya. Berikut adalah contoh scatter plot yang merepresentasikan adanya indikasi hubungan antara nilai dari input proses dengan nilai dari suatu karakteristik mutu. Diagram stem and leaf plot memvisualisasikan distribusi dan bentuk data. Mirip dengan histogram tetapi menunjukkan data mentah dalam format batang dan daun. Daun memiliki atau mewakili digit terakhir dari data dan digit lainnya membentuk batang. Karena data mentah dapat dilihat pada diagram ini, maka perhitungan mean, median, dan modus, serta penentuan frekuensi untuk setiap nilai menjadi lebih mudah. Slide berikut menunjukkan 29 data yang divisualisasikan dengan menggunakan PNX stem and leaf plot. Histogram digunakan untuk data kontinu untuk memvisualisasikan bentuk dan distribusi data. Biasanya histogram dibuat untuk melihat apakah sebaran data mengikuti sebaran data tertentu. Untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat, penentuan jumlah bin ditampilkan dalam bentuk batangan menjadi sangat penting. Ada berbagai rekomendasi tentang cara penentuan jumlah bin berdasarkan jumlah data. Tetapi yang perlu diingat adalah hasil akhir histogram harus memberikan informasi spesifik tentang karakteristik distribusi data. Berikut adalah contoh histogram yang memvisualisasikan distribusi frekuensi dari data jumlah kunjungan per menit. Berikut ada daftar referensi yang digunakan untuk pembuatan materi yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.